Berita terbaru hari ini Bak di atas angin Ngaku simpan banyak aib mari saicah Farhad Abbas minta Haji Paisal berhati-hati Dengan mantan istri Saipul Safir Panutan mereka gak layak banget Perseteruan Farhad Abbas dengan kubuh Haji Paisal Nampaknya malah makin melebar Terlebih sejak ia mengajak Saipul Safir Mantan suami mari saicah bergabung ke kubuhnya Entah apa maksud dan tujuan Farhad Abbas Namun netizen menduga Jika ia ingin menjatuhkan kubuh Haji Paisal Dimana ia menguat semua borok mantan istrinya kepada media Farhad Abbas pun seolah di atas angin Lantaran mengantongi banyak aib mari saicah Ia seakan sudah siap ingin menjatuhkan sosok mari saicah Bahkan Farhad Abbas minta Haji Paisal untuk berhati-hati Belum lama ini Farhad Abbas mengunggah yang berisikan luapan kegirangannya Postingan yang diunggah ulang oleh akun Danu Nyinyir 9 Rebon 999 Yang merasa kegirangan lantaran tahu betul borok mari saicah Farhad Abbas mengatakan kalau mari saicah Sempat tidur dengan seorang ustadz inisial Z Akhirnya terungkap Ratu galang dana dan galang lakor Saat berantem di Mekah bukan tidur di masjid Tapi di kamar ustadz R Masuk neraka dua manusia ini Ditunggu sumpah pocongnya ya bu Tulis Farhad Abbas Mantan suami Nia dan Nyati ini juga membeberkan Kalau mari saicah Kerap bersikap kasar Ia pun mewanti-wanti keluarga Haji Paisal Untuk tak terlalu percayakan mari saicah Wanita kasar yang ngaku kasir ini Ternyata kasurnya tuju Ibu kandungnya dipaksa jadi juru bicaranya Telepon sana sini Keluarga konten dan Indonesia harus tahu Kalau panutan mereka gak layak banget Salam pandai Sambungnya lagi Tidak sampai di situ saja Farhad Abbas terus mencaci maki Ia kemudian menuding kalau keluarga Haji Paisal Sudah sadar kehidupannya semula Hingga tak muncul lagi di layar kaca Ia pun meminta keluarga Haji Paisal Untuk kembali berjualan tekstil saja Farhad Abbas juga merasa optimis Kalau nantinya kondisi keluarga Haji Paisal Akan berubah Setelah makan dipindah Dan perwalian gala jatuh ke tangan Dodi Sudrajat Keluarga konten kini sadar Dan gak mau nongol lagi di infotainment Yang bukan dunia mereka Kembalilah ke pasar Bentar lagi makam akan pindah Gak lama lagi Cucu perwalian beralih ke kakek yang asli Kakek bertali darah Bukan kakek-kakean Atau konten-kontenan Salam pandai Jelas Farhad Abbas lagi Unggahan tersebut pun kemudian ramai Dengan cibiran warganet Tapi ya Dalam Islam Cucu itu hak keluarga bapaknya Jangankan orang tuanya sudah gada Orang tuanya masih ada Tapi apabila ayah si anak ini Gak mampu membiayai makam orang tua si ayah ini Wajib membiayai anak dan istrinya Begitu dalam Islam Terus apa hubungannya masalah pribadi orang sama kasus gala Sebenarnya ngurus kasus apa CD Hak perwalian apa merisai cace Yang diurusi Wong antara kakek dan kakek Kenapa orang lain dibawa-bawa masalahnya Kata yang lain Ini orang kok bikin emosi ya Ya Allah Kayak keluarganya benar aja Kayak kelakuannya benar aja Gemes Kata akun yang lain Ini contoh ODGJ bikin story Kata yang lain Dih katanya orang hebat Tapi cemen Kacangan Gak berani sebut nama Yang jelas dong Kalau ngetik Jangan kayak lagi bikin cerita Abis libur sekolah Ngehalu Kata yang lainnya Sebelumnya Semenjak kepergian Vanessa Angel dan BB Andriansa Kedua belah pihak keluarga Nampak terlibat perseteruan panjang tak berujung Hingga kini Hubungan Dodi Sutrajat dan Haji Paisal Masih meregang dan tak akur Di tengah perseteruan tersebut Ayah Vanessa Angel kembali berbuat ulah Pasalnya Ia nampak kembali menyinggol keluarga Haji Paisal Dengan mengorek tabiat buruknya Di masa lalu Mbak simpan dendam Dodi menyuntil Haji Paisal Yang tak menjalin komunikasi Apalagi bertemu untuk meminta izin restu Kepadanya Saat BB Andriansa ingin menikahi Vanessa Angel Itu kan aib Dadi kan akan menutup aib orang Tapi Karena ini sudah keterlaluan Dadi buka gitu loh Karena sudah keterlaluan Sebenarnya Dadi gak mau membuka aib besan dadi Tapi ini sudah keterlaluan Makanya dadi buka Seru Dodi Seorang orang tua Mau menikahkan anaknya Apalagi dia punya adat Minang Harusnya kan adat Minang lebih sakral Harusnya datang ke rumah Melamar Nah Prosesi itu aja gak pernah dilakukan Dari hulu ke hilir Awalnya aja udah gak benar Akhirnya ya gak benar Coba tanyakan lagi Coba deh diangkat deh Berita ini deh Berita awalnya Sambungnya Namun baru-baru ini Jejak digital dikuliti Beredar video lawas Yang mengungkap alasan Haji Paisal Tak datang menemui besannya Untuk meminta izin restu Pernikahan Alih-alih malas Menjalin komunikasi Dengan Dodi Haji Paisal mengaku Hanya menghormati Keputusan Vanessa Angel Yang memintanya Untuk tidak usah Meminta restu Dari sang ayah Beberapa kali saya mau Datang ke bapaknya Sifanes ngelarang saya Gak usah Saya sebutkan alasannya Seru Haji Paisal Beberapa kali saya mau ikut Gak boleh Alasan spesifiknya kurang tepat Setelah terjadi pernikahan Saya jalinlah hubungan baik Sempat ketemu di Bali Saya ajak Pak Dodi kemanapun Tanya sama dia Sonta Video lawas yang kembali Feral itu kembali Dibanjiri komentar Tidak sedikit yang salut Dengan sikap Haji Paisal Yang tetap bungkam Tak membongkar Alasan Vanessa Menolak untuk Mempertemukannya Dengan Dodi Sutrajat Selain itu Dodi juga disindir Soal aib Di masa lalu Saat ia dulunya Juga diduga Tak minta izin Ketika minta hilusi Istri pertama Padahal Pak Paisal Baik banget Ditanya alasannya Selain dilarang Vanessa Untuk ngelamar Beliau juga Menyebutkan Tidak etis Saya sebutkan Alasan lain itu Bayangin Dia jaga martabat Biasanya Yang sudah Semena-mena Ke keluarganya Ujar neter Sebenarnya Si Dodot ini Lagi menceritakan Dirinya sendiri Coba lihat Sebanyak dia Wawancara Dia membuka Aib anaknya Tapi dibalik itu Dia juga Membuka Aib dia sendiri Seperti sekarang Di wawancara ini Masalah lamaran Dia sendiri juga Nggak ada lamaran Sama mamalusi Vanessa Dibilang nikah siri Dia aja juga nikah siri Entah siapa yang jadi Wali mamalusi Banyak lagi Biarkan waktu yang akan Menjawab Manusia seperti Dodot Bawa-bawa Islam Sama hajinya Lu Islam Solat nggak? Aku rasa nggak Bacet aja digedein Lihat aura lu hitam Seru neter Selain itu Baru-baru ini Diketahui Beredar informasi Bahwa nenek Vanessa Angel Muncul Dan membongkar Semua kebusukan Dodi Sudrajat Diketahui Bahwa Kini nama Dodi Sedang naik daun Apalagi setelah Kejadian yang menimpas Sang putri Vanessa Angel Perseteruannya Dengan keluarga Bebe Andriansa Semakin panas Bahkan Sampai terdengar Kabar Bahwa Dodi Memakai uang Hasil asuransi Untuk membeli Aksesoris motor Kini Sang anak bungsu Mayang Juga tengah terlibat Masalah Karena dipaksa Mengulas produk Kecantikan Yang akhirnya Berakhir pada Laporan kepolisian Video Yang membongkar Kejahatan Dodi Sudrajat itu Dibongkar Pada kanal youtube Info Artis Channel Dalam video tersebut Diketahui bahwa Dodi menyimpan Semua tabungan Vanessa Semenjak Ia gadis Kabar tersebut Ternyata Huak Dan tak benar Adanya Dan tak diramaikan Media manapun Yang benar Adalah Semua kebusukan Dodi Sudrajat Dibongkar Habis oleh Sang mantan Istri Puput Karena perseteruannya Semakin panas Dan meranang Selain itu Akun yang mengunggah Video tersebut Juga bukan Akun resmi Atau publik Figur Alhasil Tak bisa dipastikan Kebenaran Dan keasliannya Bagaimana Menurut pendapat Anda Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton